Assalamualaikum Wr Wb Salam kenal semua Nama gue Muliki Dan ini adalah vlog pertama gue Namanya My Classic Rights Ya, My Classic Rights Harus dibiasakan dengan itu Disini gue mau mencoba untuk berbagi Inspirasi Ataupun sekedar sharing ya Karena bentuknya vlog Yaitu tentang dunia yang paling gue suka Saat ini Sebagai hobi tentunya Mobil dan motor Klasik Mungkin gue bisa review beberapa Motor-motor klasik Ini istri Hai Aku pegel banget tangannya Oke Gue mau cerita nih Gue mau cerita Gue mau cerita Jadi gue disini bukan Sebagai orang yang ahli banget Mengenai masalah otomotif Walaupun gue nanti insya Allah Mau sharing mengenai dunia Otomotif Mobil dan motor Dan karena gue suka dengan Mobil dan motor bergaya klasik Yang kayaknya sih emang belakangan ini lagi hits Makanya gue memutuskan untuk bikin Vlog dengan nama My Classic Rights Jadi ini konsepnya vlog Dan gue gak akan review banyak Mobil-mobil Atau motor-motor klasik Karena gue gak punya banyak mobil dan motor Temen-temen yang hobi juga Gue belum terlalu banyak kenal dengan mereka Gue gak terlalu banyak ikut club Walaupun ada juga sih yang seneng Basically gue punya Dua kendaraan Yaitu Mobil Mobil klasik Sebenernya gak terlalu klasik ya Lebih tepatnya SUV klasik Yaitu Nissan Terrano Tahun 2005 Ini mobil gue Lagi di garasi rumah Kebetulan mobilnya lagi dicuci guys Kenapa gue bilang itu klasik? Karena sebenernya Nissan Terrano itu Pertama kali itu diproduksi di Jepang itu tahun 85 Jadi di Indonesia Modelnya itu gak berubah Sejak tahun 95 Sampai stop produksi tahun 2006 Yaitu kayak SUV klasik Yang kotak-kotak Yang Ground clearance-nya tinggi Leather frame Nah Itu mobil klasik yang gue punya Jadi gue seneng banget sama SUV Jadi nanti gue akan coba review Dan menceritakan keseruan Gimana sih Bawa mobil klasik Ke tempat-tempat yang seru Yang eksotis Untuk kendaraan yang kedua Gue cuma punya satu motor Gue cuma punya satu motor Yaitu Honda Tiger Itu motor gue sejak zaman kuliah Gue beli tahun 2005 ya Dan Alhamdulillah Sampai sekarang sih masih bagus banget Jadi Gue pakai itu ke kuliah Gak pernah ada masalah Dulu gue kuliah di Trisakti Jadi gue harus bolak-balik Bekasi-Grogol Bekasi-Grogol Tiap hari Dan gue pakai itu Ketika gue udah nikah Dan udah kerja Gue berpikir buat cari motor baru Tapi ternyata gak ada alasan Buat gue untuk Menjual Atau mengganti Motor itu Karena masih bagus Jadi Mungkin karena gue Gak tau ya Punya bakat Kerawat motor kali ya Tapi Seperti yang lo tau Tiger itu kan Bentuknya Kayak gini ya Nah ini sepeda motor Tiger Bentuk yang kayak gini Ini sebenernya Ini bentuk Yang Ngetrend Tahun 90-an Jadi sepeda motor Jepang Tahun 90-an Motor-motor lelaki Kayak gini tuh Identik dengan Bulat-bulat Terus terkesan gede Kemudian Naked ya Dan Tempat duduk Di bagian belakangnya itu Agak Panjang Supaya Yang boncengan juga enak Awalnya gue seneng banget Pas punya motor Tiger Dan ini motor impian gue Cuman Belakangan Karena gue suka Tema klasik Mobil SUV klasik Motor Motor klasik Akhirnya gue berpikir Buat Meng-custom Motor Tiger ini Menjadi klasik Jadi hari ini gue baru pulang Dari bengkel Mister Klasik Itu bengkel Dimana gue lagi Nge-custom Motor Tiger GL200 Untuk menjadi klasik Jadi gayanya tuh Mungkin nanti kayak Jet style Red style Gitu lah Agak Dengan Ban yang Jari-jari Tangkinya Klasik Dan Tempat duduk belakangnya Rata Ya kira-kira Desain yang seperti itu Yang lagi gue bikin sekarang Lagi tahap pengerjaan tuh Baru 35% Nanti insya Allah Gue bakal Review Bagaimana kualitas Dari pengerjaan custom Di Mister Klasik Tempat gue tadi custom Nah ini dia motor gue Yang lagi dikerjain Di bengkelnya Jadi lagi dibongkar semua Tempat duduknya Udah gak ada Rangka belakang Ada dipotong Itu swing armnya Swing armnya juga udah diganti Sama yang model custom Tinggal mesin Nama rangka Bagian depan sih Nah ini swing armnya Gue pake stack yang lebar Biar nyaman Posisi ridingnya Nanti juga enak Lampunya juga diganti baru Kemudian ada Padbor Dan ini bannya Juga Yang apa ya Untuk ban juga Ukurannya jadi lebih gede Jadi motifnya juga Lebih apa Kotak-kotak kayak gini Ini sebenernya gue gak tau Ini ban jenis apa Mungkin kalo ada yang tau Lu bisa komen Di video ini Dan velgnya itu jari-jari Ya seperti motor-motor klasik Gitu aja kira-kira Vlog pertama gue My Classic Rides Mudah-mudahan Kedepannya bisa lebih banyak Memberi inspirasi Sebenernya Daripada bicara mengenai Kendaraannya Gue lebih suka untuk Bicara tentang Travelingnya sih Tapi ya Liat aja Kedepannya bakal kayak bagaimana Mohon supportnya Jangan lupa Cieh Kayak kayak biasa Vlogger ngomong ya Jangan lupa buat like Subscribe Dan Comment Bingung Oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua Selamat datang di vlog Gue Sampai jumpa di video selanjutnya Mana ya Sampai jumpa di video selanjutnya